teknik memotong ala frindavan nah tekniknya bagaimana cara memotong ikan ala frindavan itu gimana ini pisaunya sudah tersedia ini pisau yang biasanya pake tes ketat zaman dulu pake kertas oke kita bersihkan dulu oke nah ini kulitnya oke ini daging ikan yang tadi kita piler mentah ini bismillahirrahmanirrahim makan sasini halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya ini openingnya untuk video kemarin jadi saya mancing sama mbah wantoba yang 212 dan sama kayak fishing gila cap di pulau Nusa Kambangan di latsap nah kemudian ini hasilnya nih nih dapet ikan giant prevli nih ini masih sangat fresh segar ada yang ekor kuning ini cuma sebagian aja nih ekor kuning ada yang kayak bawal laut nih kayak bawal laut apa bawal atau bukan saya gak tau ini tapi ini ikannya enak nah hari ini saya mau bikin sashimi sashimi itu ya masakan ikan mentah ala jepang terus teknik memotong ala frindavan nah tekniknya bagaimana cara memotong ikan ala frindavan itu bagaimana nah ini pisaunya sudah tersedia ini pisau yang biasa saya pakai tes ketajaman dulu pakai kertas oke terus yang ini yang gede tes ketajaman dulu nah sama tajamnya jadi ketajaman dari pisau ini juga sangat berpengaruh terhadap enaknya daging katanya katanya gitu tapi ya saya gak tau juga yang penting ini pesannya tajam nah kita dari ikan ini dulu yang kayak bawal tapi gak tau ini ikan apa namanya cuma ini saya sering lihat ini dibikin sashimi oke kita potong saja langsung kita fillet pesonya yang benar-benar tajam nanti kita mukbang juga nih ikan mentah nah ini sudah tinggal yang bagian ini selamat menikmati selamat menikmati oke sudah terbuka nih ciri-ciri ikan yang betul-betul fresh nih panjangnya lihat nih inksangnya masih seperti ini nih masih merah ini betul-betul fresh ini betul-betul fresh jangan sampai ada darah nanti kena copyright sama youtube nah ini sudah kita lepaskan dagingnya nih dagingnya yang sebelah oh ini tinggal ngambil oke ini dagingnya nih gak banyak daging yang tertinggal di tulang kita taruh sini terus kita akan pisahkan daging sama apa kulit kita bersihkan dulu daging yang sini potong nah oke nah ini dia tinggal kita pisahkan daging sama tulangnya sama kulit sama kulit sorry iya nah ini kulitnya sudah sudah terpisah terus kita potong seperti orang bikin sasini nah ini oke ini sudah jadi sashimi nya sip ini bersih dari kulit ini kulitnya oke kita simpan di sini oke ini daging ikan yang tadi kita filet nih mentah ini nih gak amis sama sekali kita mau makan pakai ketak bismillahirrahmanirrahim makan sashimi hmm jakin enak banget ini mantap gak amis sama sekali jaking ikan mentah seger fresh dari laut ini kaca mau bah stasimi stasimi bro ini makan ikan mentah itu ternyata apa ya namanya baginya apa manis ya manis dan kalau ikannya betul-betul seger itu malah justru gak amit ya kebiasaan kita kan di goreng orang-orang kita di goreng nah ini saya di luar kebiasaan orang-orang kita jadi mengetahui kualitas baking itu caranya harus dimakan mentah di sini ya kalau dimakan mentah enak apalagi dimasak saya kasih bumbu nah ini kan cuma ya cuma kecap aja kasih kecap di dilihat kasih kecap terus saya makan mantap gak amis sama sekali oke terima kasih yang sudah menonton terima kasih yang sudah subscribe salah salam minta maaf kritik dan saran saya tunggu di bawah di kolom komentar walau muafiq liat nama tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gelipik-gelipik